Dibentang dikit aja langsung merasa disalimi dan teriak tidak sopan kepada imam besar, padahal mulutnya sendiri lebih tidak sopan. Kalau mau curhat dan play victim, belajarlah dari presiden tukang prihatin itu. Ngaku di teror pasukan LITNI, Rizik baca eksepsi atau curhat sedih minta dikasihani. Ditulis oleh Shardy dari sila.com Ada eksepsi lain yang dibacakan oleh Rizik, selain menyeret nama Minko Polhuka Mahfud MD dan ancaman kepada polisi dan jaksa agar segera bertobat atau akan kena azab. Rizik ini merasa seperti penjual azab, bisa seenaknya memberikan azab dan mendoakan orang lain dengan sumpah serapah hingga ceci maki mengerikan. Eksepsi yang dimaksud adalah Rizik menuding adanya teror di kediamannya di Petamburan oleh pasukan LITNI seusai acara pernikahan anaknya dan maulid. Selain itu, dia juga menuduh Pangdam Jaya Majin Dudung Abdurrahman menantang perang FPI. Kedatangan kopsus di Petamburan walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan, kata Rizik. Ini eksepsi atau curhat mewek minta dikasihani. Lagian lucu amat, bukankah kelompoknya yang paling sering bikin teror? Sering sweeping seenak cidat, suka intimidasi kelompok yang tidak mereka sukai bahkan dalam beberapa kali kesempatan mereka lakukan persekusi. Ini lebih dari teror dan berulang kali tanpa diseriusin oleh pemerintah dulu. Mereka ini jarang pakai logika, nalar hilang otak entah gimana, hanya bermodalkan fanatik buta terhadap Rizik. Rizik suruh ngapain aja, mereka lakukan tanpa pakai otak untuk berpikir. Makanya ada yang nyembah balihu, ada yang suka ancam bunuh, ada yang doakan pensalim Rizik kena asap pedih seolah mereka ini agen asap. Ada yang suka demo meski kita tahu hanya harap nasi bungkus gratis, dan lain sebagainya. Rizik merasa diteror, ini adalah logika yang tidak masuk akal. Masa sering meneror pihak lain mengaku diteror. Pasukan elit TNI numpang lewat aja sudah ketakutan dan gemetar. Sewaktu cerama di depan masa pendukung gayanya selangit. Teriak-teriak membakar semangat masa. Teriak siap jihad, siap perang, siap mati. Lucunya lagi, dulu Rizik sempat komentari soal konflik di Papua Barat. Dia menilai TNI dan Polri tidak cakap dalam menangani polemik Papua Barat. Lalu dengan pedenya, dia mengatakan bahwa dirinya berpengalaman perang di Ambon dan Poso, dan oleh sebab itu dirinya memberi peringatan soal Papua. Tapi yang kita lihat sekarang adalah kepengecutan Rizik yang mencari kambing hitam. Pasukan elit TNI cuma lewat saja sudah kementeran, ngaku diteror. Memangnya pasukan itu arahkan meriam ke kediaman Rizik. Memangnya Rizik diancam mau dimusnahkan. Ini hanya drama licik Rizik yang menyimpulkan senang cidat agar ini dianggap sebuah teror. Sok punya pengalaman perang, nyatanya nyaling gak ada. Dibentang dikit aja langsung merasa disalimi dan teriak tidak sopan kepada imam besar. Padahal mulutnya sendiri lebih tidak sopan. Juga viral video ceramah Rizik soal penggal kepala. Mengerikan bukan? Soal penurunan Baliho ini pun lucu. Kita tahu penurunan ini karena dua faktor. Faktor pertama adalah karena tidak berizin. Faktor kedua adalah arogansi Rizik yang sudah keterlaluan hanya dalam beberapa hari setelah pulang ke Indonesia. Wajarlah menurut saya, Baliho-nya mengganggu pemandangan dan merusak mata. Ada beberapa orang yang menyembah pula. Intinya, digas sedikit saja langsung gemetar dan teriak tak karuan. Kalau mau curhat dan play victim, belajarlah dari presiden tukang prihatin itu. Namun yang pasti siap-siap doi di penjara dalam waktu yang lama, yakni 10 tahun. Dan Alamca juga harus bersiap-siap sekamar di penjara dengan Rizik. Karena siapa tahu senjata itu bukan milik sopirnya, tapi milik dia. Bikin ngakak, pengajaran Rizik sebut sopirnya bawa pedang untuk ngupas mangga. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com Sungguh terlalu kalau masih ada yang bilang Rizik itu orang suci serta imam besar umat Islam Indonesia. Karena kalau diperhatikan, kelokannya itu gak banget deh. Gak beraklak dan gak layak untuk dicontoh oleh umat serta generasi penerus bangsa. Gayanya saja sering pakai surban dan bawa-bawa nama Islam, tapi tingkah lakunya, Na'udzubillah menzalik pejahatnya. Kita ambil contoh saja yang terlihat, ia pernah tiga kali masuk penjara. Pertama, pada 2003 lalu, Rizik mendekam di Hotel Prodeo karena menghina polisi. Kala itu, ia difonis tujuh bulan penjara oleh majelis hakim. Kedua, pada 2008 ia diciduk karena menghasut Laskar FPI untuk menyerang Masa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Perkeyakinan atau AKKBB di kawasan Monas yang sebagian besarnya terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Terakhir, 2020 ia masuk penjara lagi dengan tiga kasus sekaligus. Pertama, kasus bikin kerumunan di Petamburan. Kedua, kasus bikin kerumunan di Megamendung, Bogor. Dan terakhir, kasus menghalang-halangi saat gas COVID-19 menjalankan tugas. Karena kasusnya ini pula yang membuatnya sampai saat ini masih mendekam di balik jeruji besi tersebut. Kemudian, contoh kasus lain adalah soal chat seks yang dia lakukan bersama Firza Husein pada 2017 lalu. Pertanyaannya, masa imam besar melakukan chat seks? Kan gak lucu. Mau diperiksa polisi, eh malah kabur ke Arab Saudi. Saat ndak kabur, bohong pula. Mengaku mau menjalankan ibadah umroh. Padahal melarikan diri dari kejaran polisi terkait pelenggaran undang-undang pornografi. Nah, ternyata tidak hanya dia yang suka bohong. Pengacaranya, Alam Syah Hanafiah juga ikut-ikutan tertular perilaku tidak jujur dari Rizik tersebut. Jadi, baru-baru ini, si sopir Alam Syah itu ditangkap polisi karena ketahuan membawa senjata tajam. Itu senjata tajam ditemukan di dalam mobil Pak Alam Syah yang membawa mobil tersebut, sopirnya Pak Alam Syah. Itu kita cita dari mobil tersebut. Ujar Kasat Res Krimpol Res Metro Jakarta Timur Kompol Indra Tarigan. Lantas, apa sajam yang dibawa oleh anak buah pengacara Rizik tersebut? Salah satunya adalah pedang panjang dan satu unit badik. Lalu, apa kebohongan yang dibuat oleh Alam Syah terkait sopirnya ditangkap itu? Ia mengatakan senjata tajam yang dibawa sopirnya itu untuk ngupas mangga. Oh, itu memang ada untuk memotong mangga. Ada senjata tajam, ada. Ujarnya seperti tanpa bersalah. Di samping itu, Alam Syah juga lagi-lagi bohong. Ia mengatakan sajam yang dibawa sopirnya tersebut juga digunakan untuk memotong kabel. Itu memang kan persiapan kita kalau kabel-kabel putus dan sebagainya. Kalau nggak salah seperti pisau di dalam mobil dari dulu. Kan kemarin kabel, kabel sen itu dia nyala. Lanjutnya lagi yang tentunya bikin ngakak sekencang-kencangnya kayak Roy Suryo. Karena bagaimana mungkin pedang digunakan untuk memotong mangga? Logikanya tidak masuk akal. Apalagi untuk memotong kabel. Tambah aneh. Begitupun dengan badik, rasanya nggak juga tepat digunakan untuk memotong mangga. Karena kalau cuma ngupas mangga, dengan pisau kater saja sudah bisa kok. Begitupun dengan untuk memotong kabel, pakai korek api saja sudah bisa. Dan oke lah badik itu untuk memotong mangga. Meskipun sulit diterima akal. Tapi masa bawah saja meserempak dua hanya untuk sekedar memotong mangga. Alangkah hebat mangga itu. Pasti bukan mangga sembarangan, tapi mangga ajaib. Lagian pula mereka kan mau ngawal rizik yang lagi disidang. Bukan mau jalan-jalan apalagi mau jualan mangga. Jadi boro-boro mau kupas mangga. Banyak kesibukan lain yang mesti dikejar. Di samping itu, yang patut menjadi perhatian juga tidak ditemukan buah mangga sama sekali. Lalu mangga mana yang mau dikupas? Malah lebih masuk akal kalau sopir pengacara rizik bawa pedang itu untuk menyerang polisi. Karena sebelumnya sudah ada pengalaman kok. Laskar FBI menyerang polisi. Yakni di tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu. Tidak hanya dengan senjata tajam mereka melakukan aksi penyerangan terhadap petugas tersebut. Tapi juga dengan senjata api. Hanya saja mereka kurang terlatih menggunakan senjata itu. Hingga dapat dengan mudah dipatahkan oleh polisi. Termasuk nyawa-nyawanya pun turut hilang. Pertanyaannya, siapa yang kurang cerdas? Si sopir pembawa pisau itu bosnya, pengacara rizik. Silahkan kalian nilai sendiri. Namun yang pasti siap-siap doi di penjara dalam waktu yang lama. Yakni 10 tahun. Karena ulahnya membawa sajam tersebut. Seperti yang tertera dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951. Dan Alam Syah juga harus bersiap-siap sekamar di penjara dengan rizik. Karena siapa tahu senjata itu bukan milik sopirnya, tapi milik dia. Terima kasih telah menonton!